Padahal selangkah lagi dilaporkan polisi, tiba-tiba Satria Mulya mengaku tidak menyinggung Rizky Bilar, dan diakui hanya sebatas halu doang, ngapain sumpah di atas Al-Quran kalau hanya halu, ujarnya. Satria Mulya sempat menyinggung seorang yang jadi simpanan seorang laki-laki alias gadun. Ucapan Satria mengarah kepada sosok Rizky Bilar, yaitu suami Lesti Kejorah. Namun ketika dikonfirmasi oleh Uya Kuya di podcastnya, Satria Mulya membantah kalau yang ia maksud adalah Rizky Bilar. Enggak ada gue ngomong seperti itu. Atau kalau gue ngomong seperti itu, itu bukan buat si Rizky Bilar juga, ujar Satria Mulya, dikutip dari suara.com 28 Oktober 2022. Sebagai informasi, Satria Mulya sempat menyebut ada artis yang punya hubungan dengan ayah angkatnya sebelum ngetop. Rizky Bilar terseret lantaran punya ayah angkat bernama Ishar Wilendra. Jadi lo ngomongin seseorang yang punya hubungan terlarang dengan bapak angkatnya itu. Tanya Uya Kuya. Gak ada nyebut nama Rizky Bilar. Gak nyebut nama aslinya juga, Muhammad Rizky. Tapi netizen ngebaknya kesana, tegas Satria Mulya. Kepada Uya Kuya, Satria Mulya mengaku sedang tidak menyinggung satu artis pun kala itu. Tapi media sama netizen langsung mikirnya buat si Muhammad Rizky, kata Satria Mulya. Informasi Satria Mulya rupanya justru membuat Uya Kuya bingung dan menudingnya halu. Sebab Satria Mulya tetap enggan mengungkap siapa sosok yang disindirnya punya ayah angkat bekas gadun tersebut. Yakin bukan buat dia nih. Jadi buat siapa dong? Berarti lu halu dong, singgung Uya Kuya. Lagi-lagi Satria Mulya dibuat tak berkutik atas skakmat yang disampaikan Uya Kuya. Ia bahkan berani melakukan sumpah Al-Quran untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Ya, secara global. Banyak artis yang gadun ngaku ayah angkat. Sumpah di atas Al-Quran juga berani, kata Satria Mulya menegaskan. Menurut Indra Tarigan semua perkataan Satria Mulya hanya halu. Dan sekarang dirinya sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax pada selasa tanggal 27 Oktober tahun 22 kemarin. Yang berita hoaxnya mungkin kalian udah tahu ya. Berita hoaxnya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoax dan tidak benar, jelas Indra Tarigan. Indra Tarigan juga menagih janji Satria Mulya. Aku pesan sama Satria, kemarinkan kamu bilang kalau si Rizky Bilar keluar dari penjara kamu siap telanjang ke Monas, kata Indra Tarigan. Tak tanggung-tanggung, pihak Rizky Bilar bersedia memberi 10 juta rupiah untuk Satria Mulya jika ia penuhi janjinya. Aku tantangin ya, kalau kamu berani aku kasih 10 juta rupiah cash, lanjutnya. Kali ini hubungan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar disebut makin baik usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat bikin heboh. Hal ini disampaikan oleh Adiskay yang tak lain adalah sahabat keduanya. Adiskay juga meminta doa untuk kelangdengan rumah tangga ini. Sehat, sehat. Mereka sudah berdamai, dan kehidupannya sudah makin membaik, doain yang baik-baik saja. Ungkap Adiskay, dikutip dari Detik Hot, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Adiskay juga menjelaskan, bahwa sekarang kedua sahabatnya tersebut benar-benar mau memperbaiki kehidupan rumah tangganya ke arah yang lebih baik lagi. Karena menurutnya, Lesti dan Rizky Bilar sama-sama saling mencintai dan tidak mau berpisah. Mengetahui hal itu, Adiskay mengaku sangat salut niat baik kedua sahabatnya untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. Mereka juga mengaku benar-benar mau memperbaiki kehidupan rumah tangganya ke arah yang lebih baik, karena keduanya sama-sama saling mencintai dan tidak mau berpisah, tuturnya. Alhamdulillah saya bangga dan salut dengan niat mulia sahabat saya yang tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, imbunya lagi. Bahkan, kini Lesti dan Rizky Bilar tampak kembali mesra dan tinggal bersama. Hal ini terlihat dalam video rekaman yang beredar luas di media sosial. Video rekaman tersebut diduga diambil oleh tetangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar secara diam-diam. Dalam video tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak baru saja keluar dari kediaman mereka secara bersamaan. Tak ada asisten maupun putra mereka yang turut menemani saat keduanya keluar dari rumah. Rizky Bilar tampak mengenakan baju kaos berwarna putih dan celana dengan warna yang senada. Sedangkan Lesti Kejora tampak mengenakan dres berwarna coklat dan hijab dengan warna senada. Keduanya akan menuju ke mobil mereka, tetapi ternyata Lesti Kejora dan Rizky Bilar dihadam oleh beberapa penggemar yang sudah menunggu di luar rumah mereka. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun tampak berfoto dengan beberapa penggemar mereka. Netizen yang melihat video rekaman tersebut pun ka. Ikut bahagia karena kini hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar baik-baik saja, dikutip dari tribunmedan.com, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Bat muat melihat netizen menghujat BBL, Lita Gading meminta tolong agar tak lagi menjadikan anak Lesti Kejora sasaran kemarahan. Udah ya saya minta tolong, kalian gak usah ngebully anak kecil, pinta Lita Gading. Ia pun mengungkapkan jika netizen yang menghujat BBL seorang pengecut. Pengecut kalian itu, kalau kalian bully, kalian berhadapan dengan saya, tantang Lita Gading, dikutip dari sripoku.com, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Terkait soal kabar Lesti Kejora dipecat sebagai juri karena masyarakat mintra stasiun televisi memboykotnya. Menanggapi hal itu, pedangdut Fitri Carlina, membantah kabar biduan asal Cianjur Jawa Barat itu diboykot televisi. Kalau yang aku dengar sih tidak diboykot ya. Mungkin diistirahatkan, kata Fitri Carlina ketika ditemui di kawasan Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dikutip dari Tribun Tangerang tanggal 28 Oktober tahun 2022. Wanita yang akrab di Sapa Fitcar itu menganggap, Lesti Kejora tidak muncul di televisi dampak dari kasus KDRT yang menimpanya. Ya aku juga dengerin wawancara Ramzi dan aku tanya ke pihak televisi hingga ada boykot, ucapnya. Itu hanya isu media sosial yang digabung-gabungin jadi merebak, sambungnya. Fitri Carlina berharap, semua pihak tidak mengganggu dulu kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca kembali hidup damai. Kan selama kemarin-kemarin yang aku bilang juga ke teman-teman, biarlah kita berikan ruang untuk neng Lesti fokus dengan keluarganya. Jadi biarkan mereka memperbaiki dulu semuanya, ujar Fitri Carlina. Fitri Carlina berharap untuk tidak ada lagi yang menghujat sahabatnya. Karena semua ialah hak dari Lesti Kejora. Memang kan kemarin banyak yang kontra dengan neng Lesti, kemudian lapor ke Instagram Komisi Penyiaran Indonesia, untuk boykot-boykot, jelas Fitri Carlina. Dalam situasi seperti ini pro kontra pasti ada, tapi juga jangan judge karena kita bukan Tuhan dan kita bukan yang punya undang-undang yang mengatur itu semua. Ia memang tidak ada pemboykotan dan lain-lain, pungkasnya.